Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo anak-anak, bagaimana kabarnya para sesuai-sesuai kelas 1 baru SMK Nurudah Tulangan Baik kan? Alhamdulillah, di saat-saat COVID-19 ini kita tetap harus semangat, oke? Semangat? Baik, sebelumnya saya akan memperkenalkan diri saya dulu, bahwa nama saya adalah Pak Suryano, guru SMK Nurudah Tulangan Saya mengajar Bahasa Inggris, dan kali ini saya dapat bagian untuk memberi materi di MPLS ini Yaitu materi bagaimana cara belajar efektif Baik kanan-anak, sebelumnya kita harus tahu dulu apa itu belajar efektif Apa itu efektif? Kalian tahu bahwa efektif itu adalah cara untuk mencapai tujuan Ya, dengan hasil yang maksimal, tapi dengan cara yang minimal Jadi caranya yang minimal, tapi hasilnya maksimal Kalian masih ingat? Dulu pada waktu saya masih kecil Itu orang kalau memanen padi, itu menggunakan sabit Menggunakan sabit Nah, coba sekarang Cara memanen padi dengan menggunakan mesin Berapa lama kalau waktu memanen padi menggunakan sabit? Itu memakan waktu yang lama Tapi sekarang orang memanen padi dengan menggunakan mesin Sebentar saja sudah habis, sudah selesai Nah, itu artinya adalah menggunakan cara yang efektif Tapi hasilnya pada Kira-kira seperti itu definisi tentang efektif Sekarang bagaimana belajar efektif itu? Ada beberapa hal yang kalian harus mengetahui Supaya kalian nanti pada saat sudah belajar Itu menggunakan cara-cara seperti ini Nah, yang pertama anak-anak Yang harus kamu ketahui adalah tempat belajar Suasananya itu harus nyaman Baik itu nyaman situasinya atau nyaman tempatnya Kalau situasinya itu kacau Misalnya kamu belajar di depan rumahmu Di situ dekat jalan raya Banyak mobil lalu-lalang Kamu akan terganggu konsentrasimu Di sebelah rumahmu banyak teman-temanmu yang main-main Kamu kedengaran Akhirnya kamu tidak konsentrasi Karena ikut kepingin ikut main di sana Dan lain-lain gangguan Nah, tempat juga begitu Harus nyaman Harus yang bersih Tidak umum Tidak berserahkan benda-benda yang bisa menganggu kalian Nah, kalau seperti itu Maka situasinya nyaman, tempatnya nyaman Sehingga kamu belajar itu bisa enak Baik itu di rumah Atau di sekolah Atau di tempat lain Perlu suasana yang nyaman Yang kedua Yang kedua Itu cara lain adalah Merangkum pembelajaran Merangkum pembelajaran Setiap pelajaran Itu membutuhkan Konsentrasi membaca Mendengarkan Membaca Memperhatikan Nah, pada saat Anda Mempunyai materi pelajaran yang begitu banyak Kita tidak mungkin Untuk menghafal sekian banyak Katakan contoh Di satu buku Kalau kamu disuruh menceritakan Apa isinya buku itu Mungkin kamu kalau tidak punya Cara belajar yang baik Kamu akan membaca buku itu Yang sebegitu tebal Sehingga kalau ditanya Apa isinya buku itu Kamu sudah lupa Makanya ada caranya Bagaimana caranya Coba dilihat di daftar Isi buku itu Di sana akan tertulis Bab 1 tentang apa Bab 2 tentang apa Bab 3 tentang apa Dan seterusnya Lalu di bab 1 itu Isinya tentang apa Kamu rangkum Yang begitu banyak itu Kamu rangkum Tentang apa Ditulis Begitu juga bab 2 Dibaca Dibaca Tentang apa ini Ditulis Rangkumannya Bab 3 Dibaca Blah 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 Nah di sana dirangkum Tentang apa isinya Nah nanti digabung Sehingga isinya di bab 1 2 dan 3 itu Kamu rangkum Kesimpulannya adalah ini Begitu juga kalau Anda Membaca suatu Alinia Di sana ada Beberapa paragraf Paragraf 1 tentang apa Paragraf 2 tentang apa Paragraf 3 tentang apa Sehingga dirangkum Kalau kamu ditanya Isinya tentang apa ini Nah hasil dari rangkuman Rangkuman itu Kamu ceritakan Itulah teknik Belajar yang berikutnya Yaitu Memerangkum pembelajaran Jadi kalau kamu Memerangkum pembelajaran Di sana akan ketemu Tentang apa Siapa pelakunya Dimana tempatnya Kapan lakunya Dan bagaimana caranya Jadi harus tahu 4W 1H Ya Atau yang menekan 5W 1H Boleh Jadi apa Terus dimana Kapan Terus Mengapa Lalu bagaimana Itu Bisa dirangkum Bisa diceritakan Harus membuat teknik seperti itu Kalau tidak seperti itu Akhirnya bu Ya tidak tahu tentang apa Isi buku tadi Kamu tidak punya teknik Belajar namanya Yang ketiga adalah Belajar bersama Anak-anak Jepang satana Enak mana sih belajar sendirian Sama belajar bersama Ada yang menekan Oh enak sendirian Mak Tidak ada yang ganggu Tidak bisa Kalau kamu belajar sendirian Akhirnya Terjadi ngelamun Ya Terjadi main HP sendiri Sambil melihat TV Ya Yang macam-macam Gangguan ya Anak saya juga begitu Di rumah Apalagi kalau tidak Diawasi orang tua Ya Jadi Orang tua yang gak ada Ya sudah Main HP dan lain-lain Itu belajar sendirian Ya Masih bagus Belajar bersama Atau belajar kelompok Kalau kita Tanya Udah enak Pak Kalau belajar kelompok Nanti kan Banyak gangguan Tidak ngomong-ngomongan Tidak belajar Tidak Kalau ada pekerjaan Misalnya Mati-mati Ada lima soal Dibagi Nomor satu siapa Dua siapa Dikas siapa Empat siapa Lima siapa Dikerjakan sendiri-siri Tapi nanti Hasilnya didiskusikan Coba nomor satu Kita bahas bersama Coba nomor dua Kita bahas bersama Dah susah-dah susah Akhirnya Timbullah Apa namanya Diskusi Ya Tanya jawab Ya Seperti itu Karena kita Tim Belajar bersama-sama Saring mengingatkan Saring mengoreksi Saring mengoreksi Dan lain-lain Jadi belajar bersama Itu sangat penting Teknik berikutnya adalah Metode mempersingkat Anak-anak Sekarang banyak Anak-anak yang Lupa Mempelajari Sesuatu yang bersifat Hapalan Nah oleh karena itu Kita harus Menggunakan metode Mempersingkat Coba kalau Anak SD misalnya Tidak hafal Tentang lima Pancasila itu Dipersingkat Caranya bagaimana Satu Ketuhanan yang Maha Esa Dua Kemanusiaan yang harus kita beradab Tiga Persatuan Indonesia Empat Keadilan Keadilan bagi Lima Empat ya Kerakyatan yang dipimpin oleh Hikmat dalam permasalahan Terwahilan Lima Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia Nah itu disingkat Bagaimana caranya Ketuhanan yang masih ada Singkat K Ya Nah nanti gampang Singkatannya apa K K Apalagi B Dan sosnya Dan sosnya Jadi disingkat Disingkat Lalu Untuk mempercepat Afalan kita Begitu ya Baik anak-anak Itu cara yang Apa namanya Keempat Berikutnya Cara belajar langsung Anak-anak Di Sekolah-sekolah Maju Di luar negeri Sudah menerapkan Yang mana Yang namanya Pembelajaran langsung CTL Contextual Teaching and Learning Orang belajar secara langsung Mengalami Misalnya Kalian belajar Matematik Misalnya Coba Satu dibagi dua Itu berapa Mikir Satu dibagi Dua itu berapa Ya Kalau ditulis angka saja Sulit Sekarang Di protekkan langsung Bagaimana caranya Ambil aja semangka Ambil aja apel Berapa Satu Coba Sekarang Apel atau semangka Dibagi dua Dipecah Dipotong Dibelah Berapa itu Dua orang Berarti kan setengah Nah Seperti itu namanya Protek langsung Belajar bahasa Bahasa Inggris Tambah kampan Ya Tambah kampan Senang What's your name Langsung dijawab My name is Ada temannya mau pergi kemana Tanya Eh sini Where are you going Anda mau kemana Dijawab I'm going to Dan lain-lain Itu mengalami langsung Apalagi belajar Untuk SMK Praktik misalnya Ya saya kira Tidak harus banyak teori Langsung aja Mau belajar komputer Mau belajar otomotif Seperti motor Mau apa itu Langsung dipraktekan Aktivitas sedikit-sedikit aja Itu namanya Belajar langsung Atau CTL Kalau disana Yang berikutnya Anak-anak Belajar rutin Tapi tidak lama Oke Belajar itu Harus rutin Ajek Terus-terus Menerus Tapi Tidak perlu lama Sekali belajar Ingat Kekuatan otak manusia Itu Untuk menerima informasi Itu hanya 20 menit Kalau orang itu Menerima pelajaran Selama 20 menit Masih fresh Masih segar pikirannya Tapi kalau sudah Lebih dari itu Ya bisa menerima Tapi sudah menurun Otaknya ini Apalagi sampai 2 jam misalnya Tidak kuat Akhirnya jadinya Ngantuk Ya malas Gitu ya Ngomong sendiri Sama temannya Tapi kalau 20 menit Itu masih segar-segar Tidak perlu lama Tapi sering Gitu 20 menit Terus bagaimana apa Ya untuk istirahat aja Untuk peregangan Untuk berdiri Ya Untuk mulet-mulet Bahasa jawanya itu ya Nah itu Perlu itu Relax dulu Terus nanti Pelajaran lagi Nah karena cuma begitu Di rumah itu Nanti kamu belajar Ya paling lama Setengah jam lah Setengah itu main Nonton TV Ya 10 sampai 15 menit Nanti Megang buku lagi Belajar lagi Begitu Kalau sudah 2 kali 30 menit Sudah 1 jam Tapi kalau kamu langsung Duduk Dalam waktu 1 jam 60 menit itu Kamu akan jadi ngantuk Akhirnya malas Gitu caranya ya Oke Yang terakhir Anak-anak Belajar itu harus mengerti Bukan nafalan Memahami Harus memahami Bukan menghafal Ya Nah dulu ada pertanyaan Begini anak-anak Coba ya Memahami Kalau ditanya Tahun berapakah Indonesia merdeka Maka jawabannya gampang Apaan soalnya Tahun Tahun 1945 Pak Gampang Tapi kalau ditanya Sudah berapa lama Kamakah Indonesia merdeka Nah ini Ngitung Memahami Dipahami bagaimana Tahun 1945 merdeka Sekarang tahun 2020 Nah berarti itu Dukurangi Jadi berapa tahun Seperti itu Memahami Makanya Belajar itu Yang baik adalah Mengerti isinya Dipahami Oh begini Kalau cara dulu Seperti saya Waktu kecil dulu Menghafal tahunnya Menghafal nama-nama Walaman Dan sebagainya Itu sepenting Tapi sekarang Enggak begitu penting Pengertianya Maknanya Maksudnya Tujuannya Seperti itu Memahami Jadi bukan menghafal Ya Nah Itulah kira-kira tips Untuk belajar Efektif Kalau bisa nanti Tolong diterapkan Dilakukan Walaupun kamu belajar Sendiri di rumah Karena sekarang Pada saat-saat COVID-19 ini Kalian harus di rumah Coba diterapkan Belajar-belajar itu Ya Dengan didampingi oleh Orang tua tentunya Oke Baiklah Sekian kira-kira yang bisa Saya sampaikan Mudah-mudahan Anda paham Dan bisa diterapkan Mohonlah Kalau ada kurangnya Seakhir Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh SMK Bisa Ayo Kalau saya nanti Bilang SMK Kamu angkat tangannya Bisa Baik Baik SMK Bisa Terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Abarakatuhu Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax